Oke, selamat sore. Pertemuan ke-11, kita akan ngomongin soal grab. Nanti kalau misalkan ada berhalangan, nanti bisa lihat di Youtube. Oke, mudah-mudahan bisa lihat layar saya. Terus kita akan ngomongin grab, di mana waspot not found. Grab ini adalah kondisi kita untuk merepresentasikan kita antara objek dan hubungan antara objek itu. Jadi, antara hubungan ya. Ini mirip dengan tree kemarin. Cuma tree itu kan memang dari node, kemudian dia berubah, berhubungan dengan leaf-leafnya. Nah, sekarang kalau tree itu anggapannya adalah, eh kalau de-graph itu adalah dia mirip dengan tree. Cuma nanti dia itu berhubungan dengan acak. Jadi, ini awal mulanya sih Euler. Jadi, ada masalah yang namanya jembatan Konisberg. Nanti di situ adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan jalan setapa. Nanti, gimana caranya kita itu bisa melewati harapan Euler waktu itu. Gimana sih caranya kita bisa melewati sungai ini tanpa nyebrangnya dua kali. Atau nyebrangnya di tidak menggunakan jembatan yang sama dua kali. Caranya kayak gimana. Jadi, ini nanti munculnya ada teori-teori yang akan kita pelajari. Sehingga ini ada hubungannya dengan teknologi zaman sekarang ya. Jadi, ini Konisberg problem itu. Jadi, ada di jembatan Progel itu kayak begini. Jadi, ada butter Konisberg. Ada dua buah pulau di sebuah sungai. Anggaplah pulau ya. Karena nggak mungkin ada pulau beneran di sebuah sungai. Terus, ada tujuh buah jembatan nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bagaimana caranya kita itu untuk dapat menyebrangi sungai tanpa harus melewati ini. Jadi, kita, si Euler menemukan kondisi graph. Jadi, nanti ada seperti ini. Anggap saya ingin dari X ke Z. Kita akan menelalui Y. Jadi, yang ini ya. Jadi, ini diterjemahkan jadi kondisi seperti ini. Jadi, ada tujuh jembatan. Tadi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi, harapnya seperti itu. Jadi, di sini kita mengenal kondisi baru. Kita ada node. Tapi, kalau node itu kita obrolkan di tree. Titik, ya titik. Kita biasanya sebutnya adalah vertex di sini. Jadi, titik-titik ini antara X, Y, Z, dan W. Itu adalah vertex. Terus, yang menghubungkan ini adalah edge. Edge namanya gitu. Terus, ada vertex node. Kemudian, pemikirannya seperti ini. Aturan seperti ini. Andai kita mempunyai sebuah multigram untuk beberapa pasang vertex. Sehingga akan terdapat sebuah path atau lintasan. Jadi, X ke Y ke Z itu namanya sebuah lintasan. Ada path di antara vertex tersebut. Jadi, terdapat dua atau nol atau dua vertex tersebut. Maksudnya banyak edge yang tersebut dalam perjumlah ganjil. Jadi, kalau misalkan dia genap, dia pasti insya ganjil. Kalau misalkan ada titiknya dua, pasti satu kali. Titiknya tiga, pasti dua kali. Jadi, nanti kita kemudian ada empat vertex. Dan kemudian memiliki edge. Vertex yang berjumlah ganjil. Karena dia tidak punya arah, jadi itu tentunya nanti kita sebut itu grab tidak beralah. Terus, kalau misalnya ini diarahkan. Misalkan kalau sekarang grabnya tidak diarahkan, jadi tidak ada aturan. Kita habis ke A, ke B, ke C, ke D itu. Itu namanya grab tidak beralah. Jadi, dia open. Tapi ketika kita arahkan, itu misalkan gampangnya adalah mungkin kita berikan dia jalan satu arah. Kalau kita jalan-jalan itu pakai jalan satu arah, dia disebut dengan grab barah. Jadi, akan jalan seperti itu. Pemecahannya nanti ini adalah menyangkut ke rute terpendek nanti. Jadi, kalau misalkan ini kita punya kondisi tukang pos Cina. Jadi, gampangnya kalau untuk kampus ini jauh banget ya. Di Cina lagi jauh banget. Jadi, coba kita anda kata ini adalah sebuah orang yang ngirim paket JNI, yang kemudian dia harus mengirim paketnya dengan cepat, dan tidak ada jalan yang dilalui dua kali. Jadi, di sini adalah fungsi sebuah teorema Euler dalam sebuah grab. Nanti di sini diarahkanlah orang-orang ini menuju jalan-jalan tertentu sehingga dia mendapatkan hasil yang lebih optimal. Hasilnya kayak gini. Jadi, minimum matching dari sebuah grab. Jadi, ketika kita sudah mengetahui jalan, jadi misalkan seorang kurir JNI bawa barang itu, biasanya susunan barangnya itu udah yang bagus nih ya. JNI terus. Gak apa-apa nyebut merek ya. Tukang kurir, kurir barang gitu. Jadi, dia akan bawa barangnya dia itu ke tempat-tempat yang memang sudah di planning gitu. Jadi, lewat jalan A, B, C. Itu gak akan ada jalan yang dua kali ditempuh. Dan ujung-ujungnya dia bisa balik lagi ke tempat yang sama di JNI-nya gitu. Misalkan, anggaplah kalau misalkan kita punya JNI di Stiki gitu. Jadi, kita punya JNI terus. Kita punya pusat kurir di Stiki gitu. Terus ada seorang kurir yang akan bawa dia itu paket kiriman gitu. Bagaimana caranya dia bisa ngirim ke seluruh tempat tanpa melewati jalan dua kali ya. Kayaknya kecuali jalan bundu ya. Tapi, anggap aja adalah suatu grab yang memang, suatu-suatu jalan yang memang selalu akan berhubungan nih gitu. Jadi, pertama dia akan jalan ke selatan gitu. Misalkan ke arah Panjir, gitu. Terus, juga Karyu, Beter, Kudus, Hansetron. Dan akhirnya dia bisa nunggu sampai Renon, balik lagi ke sini gitu. Jadi, ketika dia pulangnya ke sana, baliknya juga harusnya gak lewat situ lagi. Jadi, itu idealnya. Jadi, semua tempat bisa dikunjungin, kerjaan selesai, dan itu adalah berat minimum matching gitu. Mungkin gak ada ke tempat yang lain. Bisa, tapi kondisinya akan berat gitu. Jadi, setelah ke sini, misalkan nih. Dari sini, saya pengen dari A ke I gitu. Ya, dari A ke I. Berarti jalan yang saya ambil mungkin 6, 5, 2. Jadi, mungkin ke sini. Jadi, mungkin ke sini dulu, habis itu ke sini, habis itu. Saya gak lewatin semuanya ya, gitu. Jadi, mulai ke sini, habis itu ke sini, gitu. Ini 3, 6, 6, 5, gitu. Jadi, beratnya adalah 15, gitu. Apakah ada jalan yang lebih cepat, gitu. Misalkan, oh, saya akan langsung aja nih, Pak, gitu. 6, 6, 7, habis itu 3, 4, gitu. Jadi, di sini justru 20 kan jauh banget ya. Dari A ke I-nya lewat jalan seperti ini, gitu. Atau mungkin lebih cepat ke sini, gitu. Saya coba nih, 3, 5, 10, 5, gitu. 3, 5, 8, 10, 18, 5, 23, gitu. Jadi, masih cepat ini ya. 3, 6, 6, 5, gitu. Ini masih 20 pas, nih. 6 tambah 6, 12, 12, 15, 5, gitu. Jadi, ini gak begitu cepat. Ini juga enggak, gitu. Jadi, seperti itu. Kondisinya adalah kita akan mencari jalan yang tercepat, gitu. Grab singkat aja. Terus, di sini kita juga dampaknya apa sih terhadap kondisi yang sekarang, gitu. Terhadap teknologi jalan sekarang, grab itu penting banget. Karena di sini adalah pengembangan dari, kalau saya lihat banyak, gitu. Jadi, relasi. Pertama, kita punya database, rational database. Jadi, ketika kalian mainan suatu DFD, itu jelas. Ngomonginnya, ya, DFD. KRD. Itu akan dapet juga seperti itu juga. Misalkan database dokumen, KRD, DFD, kena juga. Jadi, ada sesuatu yang berhubungan di sini. Apa yang menghubungkan? Seperti apa, gitu. Itu yang pertanyaannya. Terus, kemudian kita, kalau age-age gitu, jadi kita ngomonginnya adalah, selain database juga ada koneksi. Terus, kalau misalkan informasinya juga, kita berhubungan dengan link. Jadi, hyperlink itu sangat berhubungan sekali dengan kondisi penggunaan graph. Ya, jadi, property untuk node gitu, Wikipedia contohnya. Jadi, kalau misalkan ada referensi-referensi apa gitu. Jadi, dia punya database tertentu untuk dia menghubungkan dia dengan link yang lain gitu. Misalkan, kalau kita buka Wikipedia, dia itu punya tautan eksternal. Jadi, ketika kalian klik itu, kalian bisa langsung datang ke tempat tertentu. Jadi, itu sama aja kayak kita, mengklik node di sini, kita akan diarahkan kemana gitu. Jadi, saya pengen klik ya gitu. Jadi, jalan juga gitu. Jadi, itu salah satu penerapan dari graph. MSGL saya gini, MSGL. Siapa namanya? C++. C++ saya kemarin error. Jadi, saya rencananya menggunakan, mengimplementasikan Euler agak sulit kemarin gitu. Banyak errornya gitu. Jadi, seperti ini rangkumannya adalah Euler bisa menciptakan graph. Kemungkinan besar, kita jarang sekali menggunakan graph. Dalam kondisi matematika. Tapi, dalam kondisi kehidupan, kita sering sekali menggunakan kondisi graph ini. Jadi, misalnya, kalian rumahnya di Badung. Terus, kalian pengen ke Stiki nih. Kalian lewat mana jalur tercepatnya? Yang efesien. Kemudian kan disana ada jalur satu arah. Tidak boleh ke mana. Ada jalan atau arahnya. Jadi, kalian berusaha berpikir untuk mendapatkan jalur yang terpendek. Itu salah satu dari graph itu sendiri. Manfaatnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Setiap perempatan adalah node. Setiap jalan adalah. Setiap perempatan adalah vertex. Perempatan, pertigaan, percabangan. Tapi, tidak ada percabangan dua ya. Di atas pertigaan, perempatan, perlimaan, perpemaman. Jadi, setiap simpangan jalan, dia merupakan vertex. Setiap jalannya adalah edge. Setiap jalan yang kalian lewati adalah path. Jadi, seperti itu, implementasi kehidupan sehari-hari dari sebuah graph. Terus, dampak yang pertama sekali dirasakan oleh graph ini, tadi, contohnya ini kayak tukang pos Cina ini. Jadi, kondisi seperti ini membuat bagaimana cara kita menuju satu ke titik yang lain dengan lebih cepat. Coba, saya ingin anotip bisa ya. Oh, dari sini. Lebih bagus ini. Kemudian dari sini ke sini, caranya lebih cepat mana. Misalkan kalau A, kemudian ke D, D ke E, ini H gak ada ya. Gitu. Oke, anotipnya. Gitu. Dih, gak dikasih. Song ya. Oh, 6. 6 harusnya di sini, 6. Kurang. Oke. Oh, gimana caranya? Clear ya. Oke. Eh, saya anotip aja. Jadi, A ke I, kalau lewat sini, 20. Gitu. Kalau sini, 6, 7, tambah 3, 16, tambah 4, 20. 20. Kalau saya lewat sini, 6, tambah 2, 8, 8, tambah 5, 13, 13, tambah 4, ke 17 ya. Gitu. Jadi, lebih cepat sini. A ke B, ke E, ke F, ke I. Jadi, itu akan lebih pendek. Jadi, kondisinya seperti itu. Jadi, ini juga berpengaruh terhadap jalannya seorang kurir, misalkan, jalannya seorang Kang Gojek, misalnya. Kang Gojek, kalau Kang Gojek balik-balik ya. Jadi, biasanya ketika kita pengantaran barang, itu ekspedisi seperti itu, dia akan mencari jalur yang tercepat. Gerap salah satu. Itu kehidupan yang kita jalani. Kehidupan teknologinya kayak tadi, kita punya yang namanya hyperlink, node, diklik, keluar node lagi. Kalau diklik lagi, keluar node lagi. Jadi, misalkan seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian, attachment pada email, node juga. Jadi, kondisi yang namanya worldwide web. Ketika dia ada persimpangan, di persimpangan itu adalah sumber dari banyak nodes. disitulah munculnya graph. Teorema Euler kayak gitu, jadi banyak masalah yang bisa diberesin. Kalau dulu kita punya MSGL itu ya hanya penyimpanan data, terus kita juga punya bahasa query multi-vendor, banyak-banyak, Sparkle, Cypher, Gremlin. Jadi, ada banyak antar muka. Kemudian, disini fungsi-fungsi teknologinya juga banyak sekali dari graph. Seperti itu, kurang lebih. Dikit sekali materi soal graph yang saya dapatkan. Jadi, kemungkinan besar kalian harus belajar lebih banyak lagi untuk graph. Begitu, kurang lebih seperti itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan soal graph? Sepertinya harusnya banyak. Itu saja ada pertanyaan teman-teman, adek-adek, anak-anak, guys. aman ya. Oke, itu saja. Apa ada pertanyaan sebelum saya akhiri, mata kuliah? aman? Oke. Baiklah, itu saja. Pertemuan kali ini boleh saya akhiri? Ada yang masih on? Saya masih on, Pak. Masih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja soal graph. Mungkin kalau dari segi matematisnya agak curai, tapi secara garis besar yang kita hadapi sudah cukup banyak untuk kita sebenarnya menggunakan graph tanpa kita sadari. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Kita akan pertemuan minggu depan soal searching. Atau sorting, lupa saya. Antara searching sama sorting. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kelas struktur data. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih.